Ya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kamanan atau Menkopol Hukam Hadi Cahyanto mengatakan peran media penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Menurut Menkopol Hukam Media, bisa berkontribusi dengan menyampaikan informasi yang akurat mengenai perkembangan IKN. Menkopol Hukam Hadi Cahyanto mengatakan dengan pemberitaan yang akurat soal IKN, masyarakat akan selalu mendapatkan informasi terbarukan dari mulai proses pembangunan hingga manfaat adanya IKN. Pemberitaan yang akurat dari media juga berfungsi untuk menangkal kabar bohong atau hoax tentang IKN yang selalu muncul di media sosial. Karenanya, untuk memperkuat peran media, Menkopol Hukam Hadi Cahyanto mengajak seluruh pembinaan media masa nasional untuk menengok langsung perkembangan pembangunan IKN. Kita tahu ini juga mengisarkan bahwa pemerintah memiliki niat, niat yang sangat kuat untuk selalu menggandeng media nasional. Karena media nasional ini sebagai mitra dalam komunikasi publik yang tentunya berdiri sejajar dan samaligi serta ekaliter. Karena kami menyadari bahwa peran media ini sangat-sangat penting dan dominan untuk ikut aktif, sekali lagi ikut aktif mendorong keberhasilan pembangunan nasional. Dan sekali lagi, media juga menjadi bagian inti komponen, inti komponen bangsa yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam kunjungan tersebut kepada para pimpinan media dipaparkan kemajuan pembangunan IKN secara rinci. Gambar-gambar detail bangunan di IKN ditampilkan dengan sangat jelas. Foto-foto udara juga dipaparkan dalam kesempatan tersebut oleh Ketua Satgas Pelaksanaan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga. Para pemimpin media nasional juga diajak melihat persiapan ke IKN dalam menggelar upacara hari ulang tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia akan digelar 17 Agustus 2024 mendatang. Dengan adanya kunjungan ini, pemerintah berharap masyarakat selalu mendapatkan informasi yang akurat tentang IKN, sehingga animo publik menyambut lahirnya Ibu Kota Baru semakin meningkat.